Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya eric pertama dan di video ini kita akan membuat website portfolio ini saya dedikasikan untuk teman-teman yang lulus pendidikan guru penggerak masih lulus seleksi ya karena nanti di pokok karya mal biasanya akan diminta untuk merencanakan sebuah portfolio digital contohnya kurang lebih seperti ini kalau saya membuatnya menggunakan bootstrap template ya hanya mengedit bootstrap template edit html-nya kalau saya ini menggunakan ya tadi menggunakan bootstrap dan menghubungkannya dengan dengan blog personal karena saya punya blog personal jadi saya hanya menambahkan ya linknya saja jadi secara lengkap misalkan untuk beberapa bagian ini saya arahkan ke memang ke blog personal resusnya sudah punya blog berbasis WordPress tapi akan kita bahas hari adalah hanya halaman depannya saja seperti ini karena yang diwajibkan itu biasanya hanya beberapa bagian saja seperti pendidikan dan pelatihan misalkan kemudian juga tulisan publikasi sampai dengan nanti ada disebutnya artefak guru penggerak Nah itu sebutnya bisa menggunakan hanya satu halaman saja seperti ini bisa kita optimalkan tetapi nanti bisa di ekspor lebih mendalam biasanya itu banyak orang menggunakan Google site tetapi di video kali ini saya akan menggunakan kanva kenapa kanva karena kanva suara sekarang sudah mulai banyak orang yang menggunakan dan secara tampilan kita lebih bisa banyak mengeksplor kalau di Google sites sepertinya agak-agak kalau menurut saya agak kurang agak kurang bagus ya beberapa tampilan kita harus-harus tetap harus cari template juga lah ribet cari template maka saya akan menggunakan kanva karena kanva sekarang sudah ada untuk template website jadi kita akan mulai membuat website portfolio ini dengan menggunakan kanva dan nanti di video yang lain saya akan juga emm menjelaskan atau menghubungkan website yang kita buat dengan kanva ini ke domain personal jadi nanti akan bisa membuat domain sendiri misalkan seperti saya ini erikpratama.web.id atau misalkan apapun itu untuk nanti bisa mengakses web portfolio yang kita buat di kanva jadi kita langsung mulai saja kita masuk ke kanva ini saya menggunakan akun belajar belajar ID ya kita sign out dulu deh saya sign out dulu kita ke kanva dulu ini tidak harus menggunakan yang belajar ID kenapa saya menggunakan belajar ID karena akun saya yang lain sudah terkoneksi ke domain karena saya sudah sudah coba menghubungkan domain ke kanva dan sayangnya bisa satu domain sehingga saya saya menggunakan akun kanva yang belajar ID supaya nanti saya bisa menjelaskan mulai dari kita membuat websitenya hingga nanti mempublikasikannya di domain personal ini kanvanya sudah ada kita login loginnya cukup ini saja kita sudah punya akun belajar ID kalau yang mau pakai akun Google ya continue with Google oke masukkan emailnya login seperti biasa nanti kita akan diarahkan ke halaman utama dari kanvanya saya tidak akan banyak membahas cara menggunakan kanva secara spesifik karena video ini saya tunjukkan untuk rekan-rekan yang memang sudah biasa menggunakan kanva artinya daripada belajar lagi ngurusin Google Google sites yang agak sulit misalkan rekan-rekan ya udah aja kita pakai kanva kanva pun tahu bisa membuat website kita sudah masuk kita bisa ini sudah ada nih sebetulnya di dashboard utamanya ada pilihan website kita bisa pilih website saja disini lagi kita lihat nih sudah nih ada portfolio website segala macam ini banyak sekali kita tinggal pilih mana yang menurut kita lumayan cocok ini ada website website juga nih ada banyak ada website biasa seperti ini nanti kita bisa cari yang cocok saja Hai tinggal dipilih atau mau dicari boleh misalkan disini web portfolio misalnya kita coba saja web portfolio Hai ada yang food Hai ini landing pin landing page ini website juga landing page Hai kita tinggal cari saja disini ini kategorinya bisa website enggak ya hai 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 Oh ini kategorinya ini ya ini website pesawat Hai nah sudah ada disini kita tinggal pilih mau yang mana yang cocok misalkan saya akan ambil yang ini ya fotografi ini ini kita bisa pilih mana yang cocok kita bisa buka-buka saja dulu mana yang menurut kita cocok ini ada sampelnya seperti ini hai 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 atau kalau yang ini ya agensi katanya kita lihat hai 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 ini banyak foto kalau kita mau banyak foto bisa pakai yang ini hati tinggal karena kan pilih saja mana template website yang disukai dan tentu seperti biasa kita seperti bagaimana halnya kita mengedit desain kanva yang presentasi ya kita juga bisa melakukan banyak hal disini saya coba saya coba cari yang lain dulu deh kita coba yang agak emm ini fotografi Hai portfolio juga Hai ini misalkan ya saya pilih ini deh hai 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 kayaknya sepertinya cocok kita lihat Hai abu hitam putih Hai ya Oke kita langsung ke semai saja kasmis disneytlet Hai kita akan mengubah menambahkan sebebas apapun sebetulnya kita bisa menambahkan bahkan bahkan kita bisa nambahin dari desain yang lain tapi saran saya kalau kita menggunakan kanva maka kita ya jangan keluar dari template yang sudah disiapkan supaya desainnya tidak ada ini untuk teman-teman yang tidak terbiasa mendesain maka sebaiknya gunakanlah template yang memang sudah disediakan jangan keluar lebih kita copy page yang sekiranya mirip Hai Oke ini saya tidak akan mengubah sebanyak-banyak bagian ya karena kita hanya hanya saya hanya akan menjelaskan cara-cara-cara-cara apa ya cara nanti publish sebetulnya karena dari sisi desain tetep tujuannya adalah segala gini untuk teman-teman yang udah bisa pakai kanva Oke misalkan sebab dulu deh judulnya kita bahas judulnya di sini saya ganti menjadi portofolio eric enter selesai hai 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 Oke seperti ini misalkan ya nama saya Hai misalkan instansinya hai 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 selama lebih dari selamanya ini biar nggak biar gampang ya saya cuman mengubah kontennya sedikit aja ada kalau saya ngurusin dengan benar-benar isinya nanti kelamaan di hal-hal yang seperti ini selalu lebih dari 15 tahun saya telah mengajar sini saya telah mengajar Hai di jenjang SMK Hai adalah gini aja ya ini ini heronya jadi sebutnya biasanya jadi ini Oh ya akan muncul di awal Hai nifotnya boleh kita ganti ya fotonya fotonya saya akan saya cek tuh apakah ini belum ya sebelum-belum ini bisa mencetamkan deh mumpung ada logo PGP nya misalkan Hai sah kita tambahkan jadi sini Hai biar ada branding grup penggeraknya ya Hai kemudian karena saya belum punya foto saya coba upload dulu fotonya kita upload foto-fotonya saya pakai yang mana ya oke Hai misalkan saya pakai foto yang Hai karena tadi agak potret agak eh coba yang ini ajalah kita upload dulu ini untuk image hero nya hai 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 foto sudah ini hal pertama ini homenya ini ini homenya kemudian yang wajib itu biasanya sih lebih ke apa ya biodata ini biar misalkan BIO Hai di sini kita isi misalkan dengan ini karena memang untuk fotografer ya hai 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 ini kita bisa isi dengan misalkan ya nama lah ini yang biodata personal misalkan Hai pidata pribadi misalkan ya Hai bolehlah ya kita pakai yang apa yang enam saya lihat deh yang saya apa di sini ya Oh mohon maaf ada kalau ada suara berisik ini misalkan ya pendidikan dan lain misalkan ini saya tuliskan oke kalau nama lagi enggak usah ya Hai berarti ini cukup misalkan mata pelajaran yang diampu misalkan Hai mata pelajarannya apa kemudian ini agak kayaknya agak kurang besar mata pelajaran kemudian misalkan pendidikan Hai mau tambahin alamat boleh ini misalkan apalagi ya di sini ya mata pelajaran pendidikan Hai kalau kontak kita bisa taruh di bawah sebetulnya Hai pengalaman mengajar misalkan ya Hai ini ini bebas layak Hai sepaknya seperti ini supaya rapi bisa copy paste copy paste nah ini ini misalkan mata pelajarnya saya adalah Hai pengembangan produk pengembangan perangkat undag dan game pendidikannya misalkan S2 Hai pengembangan mengajar misalkan ini 2009-2004 ini misalkan ya mengajar di misalkan sekolah yang sekarang Hai di page pertama nanti ceritanya adalah biasa personal ini fotonya kita ganti ya Hai tetap lagi deh foto-fotonya eh ya random aja ya Hai kita perlu foto-foto untuk nanti masuk di website kita Hai nah nanti page tinggal disesuaikan saja butuh page yang mana biasanya wajib itu hanya biodata pribadi kemudian juga pelatihan pengalaman arah bebas ya ini misalkan pengalaman mengajar dan lain-lain boleh kemudian juga publikasi dan lain-lain jadi di diserahkan kepada masing-masing biasa akan ada beberapa bukti nyata aksi nyata atau apapun yang diambil dari dari program pendidikan guru penggeraknya Hai saya ganti dulu fotonya Hai ini enggak usah kayaknya ini kalau saya misalkan saya akan menambahkan pengalaman juga di sini deh biar enggak biar enggak kebanyakan halaman Hai misalkan copy aja Hai ini pengalaman-pengalaman misalkan ya hai 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 saya jalan pengalamannya nasi masukkan di sini hai 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 dua beberapa 14 masalahnya hai 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 Oke ceritanya hal ini saya gunakan untuk biodata pribadi dan pengalaman-pengalaman penting nanti baru halaman berikutnya ini saya tambahkan dengan ini adalah misalkan ya pendidikan eh sorry pendidikan kok pendidikannya pelatihan misalkan begini pelatihan agak kurang cocok sebetulnya karena ternyata ini banyaknya adalah foto tapi nggak apa-apa pelatihan ini saya ganti aja formatnya jadi begini 01 02 3 aja ya kamu tambah foto boleh oke tapi saya kayaknya enggak usah pakai foto layar Hai nanti desain silahkan rekan-rekan bisa sesuaikan saja seperti apa Hai makanya kunci sebetulnya mencari tempat yang pas ini agak kurang pas sebetulnya saya cuman lihat depannya ternyata kurang pas tapi nggak apa-apa ini misalkan ini akan seisi dengan ya penerit pelatihan ya nanti boleh sih sama tambahin foto di kiri di kanan boleh ya Hai baik lagi nanti tergantung selera Hai misalkan ini sesi dengan hai 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 di misalnya seperti ini ini judulnya nanti saya tambahkan misalkan tempat dan ini kayaknya saya berbesar deh hapus dulu ini saya nah buatnya gini Hai makan nanti kalau misalkan di Google size itu agak susah kita meng-custom desain ya karena ya gitu-gitu aja nanti makanya saya lebih memilih untuk memperlihatkan bikinnya pakai kanvas saja karena kita bisa lebih banyak mengeksplor desain kalau disini Hai ini 2000 berapa ya 2020 Hai di BB PP MPV BMT misalnya Hai Bandung Hai Nisya kopas aja ya biar cepet ya nanti rekan-rekan ya silahkan edit saja hai 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 mau tambahin foto nanti boleh disini kita bisa eksplor karena saya yakin rekan-rekan sudah banyak yang jago pakai kanval Hai jadi bisa dieksplor sendiri oke 003 mau tambahin foto boleh mau pakai frame dulu kita kasih elemen dulu elemen frame Hai terlihat frame saya tambahin frame kalau tambahin foto-foto yang agak misalkan ada ekologi kan enak ya eh oke kami lagi gambar ya inilah misalkan ya Hai sudah laman pertama adalah hero nya halaman keduanya ini biodata dan pengalaman perhatikan perhatian ini misalkan dia ini juga harusnya masih halaman ini ya Hai ini masih HP portofolio nya tapi ceritanya halaman ketiga ini mau kita tambahkan Hai mau kita ganti ini bagiannya adalah bagian dari Hai ini misalkan tulisan publikasi misalkan ya Hai apa nih tiga hai 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 tulisan dan publikasi misalkan Hai kalau yang banyak penulis jurnal misalkan boleh kalau buku kan kita bisa pakai ini ya Hai nanti bisa ini bisa cover bukunya ini bisa judul bukunya itulah kira-kira layak hai 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 ini tidak saya ganti gambarnya negara-negara karena ya Hai saya fokusnya bukan ke membuatnya tapi nanti lebih ke publikasinya nanti silahkan disesuaikan saja Hai anak lebih variatif ya kalau pakai kanfak nah Hai ini karena kayaknya monoton ya saya ganti backgroundnya sekarang backgroundnya kita ubah ke sini Hai nanti ini halaman berikutnya adalah Ayo kita siapkan untuk Hai yang artefaktur penggeraknya nanti karena disini bisa ada kegiatan ada refreksi dan lain Hai nanti page ini bisa untuk Hai ini tuh untuk judul judulnya ini misalkan ya misalkan budaya positif misalkan nih atau kearifan ya eh ya budaya positif budaya positif misalkan lalu kita ceritanya akan punya tentang kearifan lokal misalkan atau kita akan punya yang difrensiasi Hai ini boleh nanti ada ini Hai nanti kita tambahkan penjelasan singkatnya Hai nanti nanti ini kita isi dengan penjelasan singkatnya nah ini kalau yang disediakan yang kayak gini didi iya kayak gini ini saya sebutnya jejak nanti bisa kita arahkan ke page yang lain kalau saya pakai kalau memang pakai blog ya pakai WordPress lebih mudah di situasi tujuannya biar dinamis saja biar lebih cepat mengubah karena kalau kita pakai satis sebetulnya memang agak lumayan ribet tapi ya daripada teman-teman belajar lagi ilmu yang lain WordPress misalkan karena sepaknya WordPress yang diinstal langsung di domain personal ya Hai kayaknya misalkan Hai ini untuk Hai nanti bisa jadi misalkan kita tambahkan jadi kita siapkan nanti untuk misalkan kita butuh berapa banyak misalkan Hai ini misalkan Hai program yang berdampak pada murid Hai nanti di dan seterusnya kita bisa taruh di sini ya untuk yang nanti kalau kita ada tambahan-tambahan yang lain Hai nanti yang detailnya kita akan arahkan di halaman ini misalkan nah disini Hai ini ceritanya untuk kerincian kegiatannya ini kalau misalkan yang Hai ini yang budaya positif nah disini ini untuk penjelasan ini bisa ketemu cerita hai 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 ini berarti disini budaya hai 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 selamat menikmati oke nah kita cobain pagi ini ya oke magic rightnya bila ada sampel saja nah ini misalkan akan disini nanti mau ada videonya kita upload video deh untuk sampel video-video saya punya video-video ya harusnya ada kalau disini kayaknya production jadi misalkan ada rekan-rekan ada videonya tentang aksi nyatanya boleh kita tambahkan video tapi agak lumayan lambat nanti ya saya yang pendek deh misalkan tambahin yang pendek aja ya nggak jadi yang pendek nih oke sebelum gue upload kita lanjut dulu ya nanti ini akan saya tambah ini akan saya ganti pakai video nih yang ini kita lanjut ke laman berikutnya laman berikutnya adalah sama misalkan kita mau mau buat penjelasan tentang yang aksi nyata keduanya saya kok kita copy aja nanti kita bisa lakukan di lain hari misalkan nih ada update yang kedua nanti kita tinggal tambahin aja nggak masalah ini ini saya akan copy kan nanti ya kita copy kan page-nya saya masuk ke grid view aja ini gini halaman 6 ini mau saya duplikat ada duplikat page nanti ini akan kita isi tentang misalkan yang program yang keduanya hai 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 dan seterusnya nanti kalau kita ada tambah lagi kegiatan negara kita tambahin di sini aja tinggal kita masuk ke ini ke nanti yang grid view bawah kanan sini tinggal nanti kita duplikat Hai kini selesai-selesai ini sudah terakhir tinggal ini hubungi saya ini Hai ganti foto boleh Hai singa uploadnya udah-udah beres Hai ini tinggal diisi biodata misalkan ya sekali lagi isinya sebutnya enggak 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 ada ketentuan dasar kita cek dulu ini hero halaman hero nya sudah profilnya sudah ini untuk pelatihan sudah tulisan publikasi ini kemudian aksi nyatanya ini resumenya ini rinciannya nanti untuk nanti rincian ini halaman terakhir Hai untuk yang rincian mau kita tambahkan video boleh ini saya tambahkan video sudah jadi videonya selesai merdeka adalah bebas dari segala belenggu mereka belajar memang ini udah jadi udah ada video atau saya taruh dimana yang pas ya Hai sini deh oh udah kayaknya masalah sini aja kalau kita mau tambahkan video dan foto Hai ketemu ada info lebih lagi boleh Hai Oke jadi selesai sekarang webnya sudah jadi ini hal-hal yang sudah kita buat Hai tinggal kita publikasikan nah untuk publikasi ini ada ada banyak cara nih ada tiga cara sebetulnya Hai jadi ada kita bisa pakai free domain kemudian kita bisa pakai eh custom domain ini kok enggak ada ya custom domainnya Hai sebentar ini web navigation nah saya disini cuma bisa pakai kanvai nanti kita cek ya Kenapa nih apa harus tetap publishnya ke free domain dulu ya kalau yang tadi saya coba sih enggak di di yang punya saya bisa di-publish ke domain Hai personal ya nanti kita lihat di akun saya yang lain Hai Oke karena nanti kita mau pakai navigasi kita preview kita preview kita klik preview nah ini kita bisa pilih mau pakai navigasi atau tanpa kota navigasi ya akhirnya kayak kanva pada umumnya hanya begini saja karena ini one page ya rekan-rekan ini akan jadi satu halaman Hai tapi ini pun sebenarnya enggak masalah nanti kita bisa eh makarin untuk jadi lebih dari satu halaman bisa tapi itu kayak lebih pas kalau kita pakai domain pribadi Hai video juga ini sudah jalan ya saya akan pilih yang dengan navigasi yang jadi masalah nanti akan muncul ini kan about Filosofi nah ini untuk membahasnya dimana untuk membahasnya adalah kita akan ubah di previewnya jadi saya close dulu kita balik kita close dulu kita ngebahnya di sini di notsori bukan di ini ya di nots klik di nots Hai akan muncul di tiap halaman Hai pesatukan about saya ganti nih pesatunya menjadi misalkan home Atau apa ya ya home lesnya bisa pakai home ya halaman keduanya ini adalah Hai biodata Hai nanti page ketiganya adalah pelatihan 5-5 ada suara-suara masuk ya dari luar sana Hai lanjut halaman berikutnya ini tulisan dan publikasi page 4 Hai saya ganti disini Hai ini halaman berikutnya adalah artefak guru penggerak ini sebenarnya enggak usah ya karena harusnya ini enggak ini sebutnya enggak enggak usah kita masukkan ke Hai jenna figasi tapi ini akan otomatis masuk navigasi tinggal awal ya ini kita tambahkan Hai ya kalau pakai catu saja budaya-budaya positif misalkan ini halaman tujuhnya adalah program saya singkat aja ya kemudian ini sudah betul harusnya kontak Hai ngasih program yang tujuh ini salah-salahnya penyapai tujuhnya program Hai misalkan program yang berdampak ini halaman terakhirnya kontak Hai nah ini sudah kita ubah kalau kita sudah body notes nya nama page-nya maka pada saat kita preview harusnya sudah berubah Hai nah ini Hai tapi akhirnya ini akan jadi panjang nih ini tulisan dan publikasi tesori yang ini mesin yang budaya positif Oh ini masih studio nih belum keubah sekolah dulu Hai Oh ini masih studio Hai ini adalah program berdampak Hai program berdampak Oke kita preview dulu kita lihat Hai sudah ya ini pada akhirnya kalau kita pakai satu page dan kita paksa pakai navigasi ini akan lumayan panjang makin nanti yang saya sarankan sebutnya adalah kita pakai multi-page tapi nanti kasih bahas di video yang lainnya Hai ini sudah jadi nanti akan seperti ini hasilnya Hai berikutnya kita akan publish websitenya Hai nah kalau di akun saya itu bisa-bisa custom domain ya ternyata disini nggak bisa tapi nggak papa nanti berarti saya akan pakai akun yang lain untuk kita bisa publish ke domain yang lainnya atau nanti kita cek di disettingnya dengan apa-apa yang pertama kita bisa publikasikan secara Hai secara free di domain kanva jadi sebenarnya bukan domain kanva jadi sub domain ya kita ketinggalan Hai nah ini akan ada saya nggak sering ini bisa dikosokin ya Oh enggak bisa nih nanti tetep Wah kok enak ya nama ini ya Hai toko median Oh enggak asyik ya namanya ya Hai bisa dihapus ya kita coba deh Hai nah ini harus pakai ini kekurangannya kalau kita pakai Hai kanva publikasinya langsung di kanvanya Hai deskripsi boleh kita isi Hai ini Oke link previous sudah Hai cuman nanti alamatnya akan jadi seperti ini nih toko median myconfer.seid agak kepanjangan memang ya tercoba publis hai 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 dan sehingga kalau kalian nggak muncul yang versi domain ini ya kita akan yang domain personal berarti kalau rakan-rakan mau pakai domain pribadi saya sarankan pakai yang 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 pakai akun Gmail biasa saja kita lihat view website ini sudah jadi nanti alamat kita ada di sini toko median.myconfer.seid ini nggak enak juga karena kepanjangan ya Hai ini bisa kita akalin sih kalau mau kalau misalkan agak gampang kita tinggal Hai bikin aja ini deh bikin bitly aja ya kita bikin bitly Hai kalau merasa cukup dengan ini boleh selesai enggak masalah kalau lebih kalau melihat melihat lebih advance nanti bisa menggunakan hai 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 domain custom yang saya sarankan sikit pakai domain custom saja karena harganya enggak terlalu mahal juga yang yang.my.id kayaknya Rp50.000an di setahun Hai ini alternatifnya kalau teman-teman tidak mau ribet dan ah mau saya mau yang murah-murah boleh Hai Indonesia copy-in copy-in aja ini ya ini kan ada toko median kan enggak enak juga toko median Hai saya punya satu yang juga sudah saya coba link-in ke domain personal Hai itu ternyata gampang Hai ini misalkan eric Hai ini pasti ada yang sama sih agak susahnya kalau di bitly gini ya hai 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 coba akan ngomong-ngomong Hai nah ini deh Oh iya risiko ya karena kita pakainya ini makanya saya sarankan mendingan juga pakai custom domain tersebut Hai di kalau nanti ngeserkan cukup yang bit bit bitly ini Hai tapi ini pun enggak masalah jadi inilah alamatnya Hai nantokomedia.mycanva.site.slash erikpratamaaga kepanjangan sebetulnya dia jadinya seperti ini satu halaman ini sudah terpublikasi lebih cepat dan lebih mudah sebutnya kalau teman-teman yang sudah kita bisa pakai kanva ini videonya juga ada R memang bukan berarti membiarkan putar kita belajar semuanya ini aman ini sudah-sudah selesai jadi setelah kita untuk publikasi sudah selesai nanti di video selanjutnya kita akan coba mempublikasikan Hai ke custom domain nanti kita saya cek dulu ya di sini untuk publishnya tapi kemungkinan sini karena memang pakai ini mungkin ya karena yang belajar ID jadi akhirnya ini Hai sama admin dimanage sehingga kita tidak bisa Hai publik sendiri harus Hai anggada nih disini nggak bisa kalau di akun yang reguler harusnya ada Hai rekan login security ini enggak perlu rekan-rekan cek ya ini saya lagi ngecek aja sekalian bedanya dengan yang saya kasih lihat yang di akun saya pakai ini yang pakai email pake email sekolah Hai atau nanti yang pakai akun-akun Gmail biasa harusnya enggak ada masalah kalau di akun yang saya pada saat hai oh sorry bukan yang ini sebentar hai oke pakai kanfanya gini nih Hai yang bisa bisa saya pakai harian kanfanya yang lain nah disini itu ada terakhir misalkan saya sudah mencoba yang ini nih ini udah saya coba nih Indonesia coba publish Hai hari sudah terpublikasi nih Hai ini kalau saya edit besi hilang nih Hai ini masih live nih Hai ini kita harus anpa blister kesehatan pabrik dulu deh Hai atau saya coba pakai design yang lain ya kita cari lagi ini web pertanyaan jadi website Hai jadi kelihatan bedanya ini bisnis website misalkan saya customer jadi ini Hai uh enggak keluar template-nya ternyata di kosongan nih udah ini aja nih Hai ini ketika kita publish kalau yang akun satu lagi yang belajar ID Hai pada saat kita akan publish itu munculnya dua nih yang temennya tiga ada free domain ada purchase new domain jadi kita bisa beli langsung via kanfanya ini tidak saya sarankan Hai atau kita bisa pakai existing domain yang terpublikasi ke domain yang sudah kita beli sendiri contohnya apa ini saya sudah buat saya sudah beli domain dan ini enaknya bisa ternyata bisa subdomain juga nih Hai nih kemarin saya coba saya arahkan ke sini saya sudah punya beli saya punya domain sendiri nah ini udah jadi yang nanti lebih enakan profil misalkan erikpratama.my.id selesai atau bahkan yang bisa ceritakan ini bisa nanti halaman aboutnya itu kita bisa pindah ke keling yang lain lebih enak nantinya Hai jadi kita bisa misalkan erikpratama.my.id Hai slash pelatihan nanti dia akan pindah ke keweb yang lain sebetulnya tapi dia akan enak ter terapai terhubung dan kalau yang tadi ada rincian-rincian kayak yang aktivitas itu enggak enggak akan numpuk terus sampai dia berhalaman-halaman dan di di navigasinya akan kepanjangan makanya nanti akan saya coba berarti nanti kedepan untuk video berikutnya saya akan menggunakan yang ini ya Hai anggaplah ini portfolio saya anggaplah ya anggaplah ini portfolio saya nanti kita akan pindahkan dari yang satu halaman ke beberapa beberapa halaman jadi ini nggak akan ke bawah nih nanti about ini akan kita geser ke eh page yang lain atau yang misalkan paling tidak untuk bagian-bagian yang lain itu bisa-bisa biar kepanjangan misalkan artefaknya tuh bisa rinci ini bisa di halaman lain gitu Hai gaya tapi karena sudah terlanjur saya pakai akun belajar ID nggak papa ya untuk yang proses ini nanti Hai saya akan coba Hai untuk publikasinya kita pakai akun yang Gmail biasa saja kita lihat lagi desain kita yang Hai sudah kita buat ini ya portfolio eric sudah terpublikasi nah ini kalau kita ngedit ini otomatis dia atau unpublish jadi alamatnya ini harus jadi hilang biasanya kita lihat dulu hilang nggak ya Oh aman sih jadi kita lagi-lagi kita kita lagi ngedit ini aman nih masih aktif linknya misalkan kita ada kegiatan misalkan nanti nambah lagi nih Oh ada aksi nyata yang lain ya Tengah saya copy lagi kan Hai saya copy lagi hai 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 terganti fotonya ini ada kegiatan yang lain fotonya saya ganti judul kegiatan saya ganti misalkan ini nah ini 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 membudaya positif misalkan difensiasi pembelajaran difensiasi hai 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 di sini kan belum ada ya di sini baru adanya hanya sampai dua kegiatan nih cukup ada kegiatan baru kita tambahin di sini atau ada penjelasan ini tambahin lagi aja Ayo kita tinggal ini disini duplikat duplikat page ini pecer ini page yang yang difensiasi ya Hai tapi sekali lagi nanti silingnya akan jadi makin panjang si serisi navigasinya difensiasi di notes harusnya ganti nih ini berarti difensiasi Hai difensiasi ngepot type dikit ya ada icapital Hai gambarnya masih sama atau saya ganti biar kelihatan beda Hai saya nggak punya banyak-banyak foto ini deh biar beda-beda doang selesai mau ganti background boleh biar nggak mau nonton ini misalkan pejang ini jadi warna abu-abu boleh itu jadi abu muda nah gini Hai atau putih boleh ya udah beres nih kita edit tinggal di pabrik lagi hai 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 sudah tempat ada nih tapi pilihannya sekali lagi kalau yang pakai belajar edit ternyata cuman bisa pilihannya yang satu ini ya tapi nggak apa-apa kita continue Hai masih saya tambahkan disini saja alamatnya kita publish Hai ini sedang menyiapkan sedang mempublish desain kita hai 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 kita view lagi harusnya sudah berubah tadi baru dua kegiatan nih Hai nah nambahkan difensiasi sekarang Hai Oh ya ini belum kita lingkan ya saya lupa nih ternyata yang di sini nah ini belum nih artefak yang diartefak ini belum ini belum keubah juga kayaknya nih yang disini akan kita lingkan nih belum dilingkan nih saya dituluh berarti saya dituluh kita edit lagi jadi desain halaman yang ini ini kayaknya notiknya juga judulnya ini belum ada nih Hai Oh ini harusnya adalah artefak ya Hai nah ini nanti ini selling kan nih Hai gambar dan judul gambar dan judulnya hai 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 ya Klik Kanan link mau kemana nih ini harusnya dia pindah ke Hai udah positif udah ya Hai dan Hai dan Hai ini juga kita akan linkan disini kebisannya more link ini akan pindah ke yang program berdampak Hai dan Hai Ajeleknya viewnya ya Hai display modenya Oh nggak bisa Hai ini aja deh judul dan fotonya hanya saja kita link Hai ini berarti ke hai 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 koneknya bisa nih ya ke yang lain Hai nanti kita coba kalaupun hanya pakai yang tanpa ini ya tanpa yang tanpa domain personal kita coba nanti multiple juga ini masuknya ke difensiasi selesai dan Hai tetap bisanya hai 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 kita refresh aja deh yang lama ya dari versi yang lama di sini ada berubah nih artefak jadi bisa bisa diakses via budaya positif bisa diakses via di sini atau Hai dari sini akan baik lagi artefak Hai moyang difensiasi Oh gemar ini lupa enggak segak klik ya hai 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 ini misalkan ini juga gambarnya enggak 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 ke set untuk keling ya hai 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 Nah kalau saya maunya untuk yang yang budaya positif program berdampak dan difensiasi ini enggak muncul di navigasi karena kebanyakan ada 10 programnya akan panjang banget nih 10 disini set jadi nanti kita akan coba modifikasi supaya ini enggak kebanyakan muncul di navigasi apakah bisa dihilangkan nah sayangnya kalau kita hilangkan di judulnya saja ini enggak bisa biasanya ini kalau saya hapus nih yang budaya positif dihilangkan di hilangkan title nya bisa nggak mau dipublish Hai ikan enggak ada nih ya judulnya kalau ketika mau dipublish pakai navigasi kemarin sih nolak ya tapi kita lihat deh Hai yang tepik gajian continue Hai Oh bisa deh kalau bisa kayaknya aman hai 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 kita bisa bikin satu page tapi navigasinya nggak muncul semua kita tes dulu Hai kita refresh sekarang harusnya udah nggak muncul kok bisa ya Oke sip berarti aman kalau gitu ini kita bisa tetap bikin satu page Hai hati-hati ganti aja belum budaya positif sudah hilang berarti saya hilangin lagi deh ya kita hilangin lagi aja yang di sini nih ini dia yang program berdampaknya sorry edit edit design dulu yang berdampaknya ini saya hilangin juga title nya biar nggak muncul Hai ternyata kalau cuman beberapa page yang tadi isi judul nggak masalah kecil kalau semuanya kosong mungkin ya jadi nggak bisa Hai aja di nanti dapat saya hilangkan Ayo kita publish lagi Hai ya lebih mantep layak nggak kayak web kalau kepanjangan semua continue Hai publish kita tunggu lagi sejenak Hai sampai muncul notifikasi terpublish Hai sudah terpublish kita refresh lagi saja nah ini lebih enak kan ya berada home Hai nah ini kan homenih hero nya ini beda tadinya Hai tadi belum kubah ini harusnya pelatihan ya Hai malah kebalik nih ini putus dan publikasi Hai artefacts ini yang tadi halaman lainnya akan munculnya hanya ketika kita klik Hai amankan ya Hai jika harus klik artefak lagi ah mau yang program berdampak Scroll aman dan enaknya adalah Hai ini sudah responsif biasanya jadi kalau ini pindah ke mobile ke mobile nah udah-udah otomatis udah enak Hai ini tampilan di handphone nih ini di handphone Hai ini di iPhone ya cerita coba di iPhone akan kayak gini nih udah nggak usah lagi ngelit macem-macem udah responsif dia Hai nih sama udah ada menunya juga Hai sudah terdiri ada Hai artefak ada kalau di klik juga Oh cuman gebelnya doang ya jadi ngaco apa-apa deh Oh iya sudah Hai selesai Hai kiri di video ini Ayo kita sudah mencoba untuk membuat website-nya dan mempublikasikan dengan menggunakan subdomain yang disiapkan oleh kanvanya selamat mencoba dan semoga membantu di proses pembuatan protokol yang lebih mudah ya dan lebih cepat Terima kasih kita ketemu lagi di video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 You Terima kasih.